Leda rekaman percakapan diduga suara Nur, 23 tahun penumpang Audi A6, dengan kompo D terkait kasus tabrak lari yang menewaskan selfie Amalia Nuraini, mahasiswi Universitas Surya Kencana, Cianjur. Perekaman percakapan berdurasi sekitar 2 menit 39 detik. Dalam rekaman tersebut, Nur dan kompo D tengah membahas soal kasus tabrak lari yang terjadi di Jalan Raya, Bandung, Desa Sabandar, Kejumatan Karang Tengah, Cianjur, Jawa Barat pada Rabu 15 Februari. Pada kecelakaan itu, Polres Cianjur menetapkan Sugeng, sopir Audi A6, sebagai tersangka. Dalam kesaksiannya yang diucapkan kewartawan, Sugeng mengatakan bukan penabrak selfie. Dalam percakapan tersebut, kompo D sempat meminta Nur untuk tidak menyebut pemilik asli dari mobil itu. Nur juga menolak adanya settingan dari kecelakaan tersebut. Namun kompo D ingin Nur mengakui mobil tersebut adalah milik John. Nur beruang kali menolak untuk berbohong dan dirinya takut. Pasalnya dirinya tidak mengenal rekan kompo D yang bernama John itu. Di akhir percakapan, kompo D akhirnya ikhlas. Nur mengaku ke polisi soal kepemilikan mobil Audi A6 yang menabrak selfie Amalia. Ketua Tim Kuasa Hukum Sugeng, Yudi Junadi mengatakan percakapan antara Nur dan kompo D yang sudah beredar itu diambil ketika dalam perjalanan ke kantor hukum seusai menggelar jumpa pers. Nur meminta percakapan tersebut direkam. Pasalnya Nur takut dengan adanya intervensi sebelum dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, setelah di Maghrib, Nur dinambingi kuasa hukum berencana ke rumah keluarga korban selfie Amalia, namun tidak jadi. Sebelumnya, Yudi Junadi bersuara berkenan penundaan sidang pra-peradilan yang dilakukan pengadilan negeri Cianjur terkait kasus tabrak lari yang menewaskan selfie Amalia Nuraini. Ia menganggap itu merupakan satu tindakan kontroversial. Sugeng menganggapkan merupakan sopir Audi A6 yang menetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari. Ia membantah sebagai penabrak selfie. Kakaknya pun menganggap Sugeng hanya dikorbankan dalam kasus tersebut. Sedang perdana pra-peradilan, kasus tabrak lari yang melewaskan mahasiswi unsur tersebut pada Senin 13 Februari terpaksa ditunda. Hakim Tunggal Hera Polosia Destini menunda sidang karena pihak termohon dari Kepolisian Resor Cianjur tidak hadir. Yudi mengatakan putusan penundaan sidang pra-peradilan yang dilakukan hakim kontroversial. Karena secara aturan, sidang pra-peradilan jika sudah masuk jadwal harus dilakukan secara maraton maksimal 7 hari. Pihaknya menyayangkan ketidakhadiran penyidik Polores Cianjur sebagai termohon dalam sidang pertama pra-peradilan kasus tabrak lari. Subscribe dan share ya!